aku ada dalam Bapak, Bapak ada dalam dalam tubuh manusia ada sebuah kuil, pengguninya adalah Tuhan cuman arofa napsah pakot arofa-rofa, siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya dari kata inilah kemudian saya mencari tahu ke dalam selama ini kan kita suka mencari tahu keluar berkeliling, berkelanak sebetulnya yang berkelanak pikiran, tapi karena pikiran kita berkelanak, akhirnya kita berikut berkelanak itu si pesulap merah ya saya juga sebetulnya tidak sepakat juga dengan tindakannya karena dia adalah seorang anak muda mungkin baru saja muncul beberapa tahun yang lalu mungkin orang-orang yang seangkatan saya dari tahun 90-an sudah berlalang buah dari dunia para keparanormalan atau dunia spiritual itu memahami bahwa sebetulnya juga katakanlah itu jimik adakalanya jimik ini adalah efektif untuk Halo kawan-kawan jumpa lagi bersama saya Indi Sejawe beberapa hari belakangan ini mungkin lebih tepat ini sekitar dua atau tiga minggu ya hampir sebulan panasnya memang luar biasa di Subang itu sebenarnya banyak pepohonan dan kebetulan saya tinggal itu di antara laut dan gunung artinya kalau siang itu hawanya itu hawa laut memang agak panas tapi kalau malam itu anginnya angin gunung dari laut itu masih sekitar 25-30 km kemudian ke gunung pun dari tempat saya itu masih 25-an km atau mungkin lebih kebetulan pun kemarin kita hampir semua ngedrop mungkin karena memang kalau cuaca panas begini kan kan pancaroba ya jadi virus flu itu memang lebih cepat berkembang biak dan menular demikian dan sempat juga kemarin tadi malam saya sempat juga ngedrop flu dan waktu ngambil teks sama Profesor Hendra juga agak sedikit flu kan begitu oke malam hari ini saya ingin membahas beberapa pertanyaan dari kawan-kawan yang mampir baik di WA maupun di telegram beberapa yang khusus menanyakan ke saya secara pribadi ada kawan kita itu Kang Son Son Kang Son Son dari Bandung ini kecamata saya unik kalau saya ingin membaca itu agak diturunkan sedikit ke bawah baru kelihatan tuh tulisannya pertanyaannya begini siapakah kita sebenarnya mengapa kita ada di dunia ini dan apa tujuan sejati dari hidup ini sebetulnya ini pertanyaan klasik pertanyaan yang bisa jadi mungkin semua dari kita yang mempunyai pemikiran yang katakanlah yang normal yang lahir dengan pemikiran pemikiran yang normal itu mempunyai pertanyaan seperti ini dan biasanya pertanyaan-pertanyaan klasik seperti ini siapakah saya siapakah yang menciptakan saya apa tujuan hidup saya itu ketika muncul ketika kita mulai bisa berpikir kesadaran sedikit naik ya sekitar mungkin umur-umur 16, 17, 18 atau selebihnya waktu mulai kita mulai beranjak dari remaja beranjak dewasa ketika pikiran sudah mulai berpikir dewasa lebih dewasa kemudian kesadaran kita sedikit lebih muncul dibandingkan dengan kesadaran anak-anaknya apa yang membuat kita bertanya demikian itu adalah karena ada beberapa hal saya kita kilas balik dulu ke diri kita pribadi masing-masing saya ingin menceritakan tentang apa yang terjadi sama saya dulu kenangan-kenangan dulu yang mungkin saya pikir adalah mirip dengan kawan-kawan di sana yang menonton ini bahwa pemikiran kita itu adalah berisi memori dan kemudian kesimpulan memori itu dari berbagai data dan kesimpulan itu adalah berbagai data yang dipikirkan kemudian diolah kemudian menjadi data baru jadi sebut kesimpulan yang meletakkan pertama kali yang paling bertanggung jawab meletakkan data di pikiran kita adalah yang pertama kali adalah orang tua kita baru kemudian keluarga kita lingkungan kita baru kemudian setelah kita mulai sedikit lebih bisa diajak berkomunikasi kita pun masuk dalam dunia pendidikan jadi yang pertama kali meletakkan dasar pemikiran atau bentuk-bentuk pemikiran di pikiran kita adalah orang tua kita kemudian keluarga dan lingkungan kemudian pendidikan ini juga pendidikan juga pendidikan agama pendidikan budaya termasuk lingkungan tadi ya budaya gede sedikit mungkin beberapa dari kita sudah mulai pindah dari satu tempat kelahiran keluar daerah ada yang mungkin nikah di tempat lain ada mungkin yang belajar atau masuk kuliah di tempat lain pengalaman pengalaman hidup jadi orang tua lingkungan dan keluarga orang tua keluarga dan lingkungan kemudian budaya dan agama kemudian pendidikan akademis baru pengalaman hidup inilah lima dasar lima lima dasar data yang yang berada dalam pikiran kita memori memori tersebut terutama yang paling besar datanya itu adalah pengalaman empiris kemudian muncullah pertanyaannya siapakah kita selama ini kita merasa bahwa kita adalah ini bahwa kita adalah tubuh ini bahwa kita adalah pemikiran ini bahwa kita adalah emosi ini betul bang itu bagian dari tubuh kita tetapi kita yang asli ada yang mempunyai tubuh ini yang mempunyai pikiran ini yang mempunyai emosi atau perasaan bagaimana cara menarik apa namanya bagaimana cara untuk bisa mendapatkan diri sejati yang sebenarnya dalam ujaran dalam agama islam itu di hadis kudsi ada ujaran yang menyatakan siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya dari kata inilah kemudian saya kemudian mendapatkan atau mencari tahu ke dalam selama ini kita suka mencari tahu keluar berkeliling berkelana sebetulnya yang berkelana pikiran tapi karena pikiran kita itu karena pikiran kita berkelana akhirnya kita pun ikut berkelana mungkin di sana mendapatkan jawaban kita pergi ke sana mungkin di sana mendapatkan jawaban kita pergi ke sana itu pengalaman hidup ada lagi ujaran dari agama Kristen aku ada dalam Bapak Bapak ada dalam itu kan mirip ujaran kemudian ada satu saya tidak tahu saya lupa itu tapi pernah saya baca di sistem keyakinan dari India aku dalam tubuh manusia ada sebuah kuil penghuninya adalah Tuhan nah sebetulnya tiga ujaran ini kan mirip-mirip intinya adalah bagaimana ini merupakan clue petunjuk untuk kita berpikir ke dalam dan menemukan diri kita yang sejati siapakah aku karena itu kan pertanyaan jadi kawan-kawan saya menganjurkan anda yang yang mulai mempunyai pertanyaan seperti ini untuk untuk mencari taunya itu ke dalam bukan keluar tapi ke dalam saya andaikan begini ini perangkat Android di perangkat Android ini ada apa namanya tubuhnya ya ada layar ada kemudian ada kacanya dan ada kamera dan di dalam di dalamnya itu ada isinya isinya itu kan berbagai macam alat elektronik kan yang nempel di PCB nah itu diibaratkan tubuh kita kemudian ada sistemnya aplikasinya jadi sistem aplikasi ini merupakan pikiran kita merupakan perasaan kita ada jadi ada ada perangkat perangkat kerasnya ada perangkat lunaknya jadi kalau yang yang tubuhnya ini adalah perangkat keras kemudian aplikasinya adalah perangkat lunak kita pun demikian tubuh kita ini adalah perangkat keras dan aplikasi perangkat lunaknya adalah pikiran dan perasaan atau jiwa atau batin yang menghidupi ini untuk beroperasi adalah daya ruh diri sejati kalau di kita nanti bagaimana anda bisa mendapatkan itu siapakah diri sejati itu anda mungkin bisa mencari guru ataupun mungkin bisa merapat nanti di saya di telegram ada di telegram di bawah di komentar di deskripsi telegram oleh dan pertanyaan berikutnya tadi apa tadi pertanyaan berikutnya tadi mengapa kita ada di dunia ini ini sistem alam karena tubuh kita tubuh materi kita atau tubuh fisik kita itu kalau saya pakai kata tercipta disiptakan memang untuk tinggal di alam materi alam dunia jadi tubuh kita ini memang dikatakan diciptakan kalau saya memakai bahasa itu diciptakan memang untuk tinggal disini ini sebetulnya adalah evolusi alam semesta jadi penciptaan itu adalah evolusi alam dan apa tujuan sejati dari hidup ini tujuan sejati kalau anda seorang TNI kalau anda seorang polisi kalau anda seorang pegawai negeri anda juga adalah orang tua dari anak-anak anda anda juga adalah suami dari istri anda dan anda juga adalah istri dari suami anda dan anda juga sekaligus adalah anak dari orang tua anda artinya anda mempunyai banyak peran ketika anda bekerja anda bisa berperan sebagai karyawan anda menjadi sebagai militer anda menjadi sebagai polisi kemudian kalau anda berada di rumah anda bisa menjadi sebagai seorang suami dari istri dan menjadi bapak dari anak-anak anda dan atau anda menjadi istri dari suami anda atau menjadi ibu dari anak-anak anda artinya peran kita sebetulnya banyak jadi apa sebetulnya tujuan hidup kita sederhana menjalankan peran oke ya Bang Kang Sonson di Bandung tiga pertanyaan tadi sudah saya jawab ya kemudian dari kawan kita Syama Halo Beli Syama ini dari Bali tepatnya di Singaraja apa yang menjauhkan kita dari pengetahuan sejati pengetahuan sejati saya kurang paham apa yang dimaksudkan dengan Beli Syama dengan yang disebut pengetahuan sejati tadi atau mungkin ada definisi dari pengetahuan sejati tapi oke lah kita jawab saya berusaha untuk menjawab mudah-mudahan bisa memenuhi atau mendekati apa yang dimaksud oleh anda ya pengetahuan adalah sesuatu yang kita ketahui dari berbagai data yang ada dalam pikiran kita itu adalah pengetahuan dan setiap waktu setiap detik setiap menit setiap jam setiap hari setiap minggu bulan dan tahun dan abad pengetahuan kita itu selalu berubah karena data terus bertambah kesimpulan baru kesimpulan baru pun terus berubah jadi apabila pengetahuan itu mendapat kita dengan pengetahuan tadi kita mendapatkan suatu pencerahan saya pikir ini yang disebut dengan pengetahuan sejati jadi apa yang menghalangi kita atau menjauhkan kita dari pengetahuan sejati adalah kebebalan kebebalan itulah yang membuat kita agak sulit untuk menemukan pemahaman pemahaman pengetahuan pengetahuan baru pikiran kita selalu ingin menemukan atau mendapatkan atau berpihak pada jawaban-jawaban yang diinginkan padahal kalau sisi mata uang ya itu kan selalu ada dua bukan bertolak belakang tujuannya adalah saling menutupi saling melengkapi saling menyempurnakan jadi dua sisi mata uang itu bukanlah dua sisi yang saling bertolak belakang tapi justru sebaliknya dua sisi yang saling melengkapi saling menutupi saling menyempurnakan dan selama ini kita selalu menolak hal-hal atau pengetahuan pengetahuan yang menurut kita adalah buruk pengetahuan-pengetahuan yang menurut kita adalah tidak sejalan dengan pemikiran kita dalam suung posmo atau suung sajalah tidak ada pengetahuan yang baku atau tidak ada pengetahuan yang pasti pasti benar atau pasti salah selalu berada dalam antara bisa saja pengetahuan A diambil untuk data atau untuk perbandingan atau untuk menemukan jawaban-jawaban untuk pengetahuan selanjutnya jawaban-jawaban dan kemudian menjadi data baru di selanjutnya sebagai contoh kalau ada yang bertanya bang ini berpihak kemana apakah bang ini berpihak pada orang-orang yang berpikiran bahwa dunia ini pulat atau berpihak pada orang-orang yang berpikiran bahwa dunia ini adalah datar saya bilang saya belum pernah keluar angkasa kemudian melihat bumi ini dari luar angkasa jadi saya tidak berpihak kemanapun tidak berpihak kepada bumi datar juga tidak berpihak kepada bumi bumut bulat itulah yang disebut dengan suung tidak ada bentuk pasti dipikiran tapi bentuk apapun bisa diambil untuk sebagai data-data tambahan yang kemudian karena bisa jadi sesuatu yang kita anggap berlawanan dengan data yang ada di pikiran kita berlawanan dengan pemahaman kita kita anggap itu selama ini kita anggap itu tidak apa namanya tidak baik tidak sejalan tapi bisa jadi sebulan setahun dua tahun sepuluh tahun akan datang ternyata itu adalah bagian dari puzzle yang melengkapi pengetahuan kita karena apa data-data yang dalam pikiran itu sebetulnya adalah puzzle-puzzle yang suatu ketika nanti akan saling melengkapi saling menyempurnakan saran saya jadilah orang dengan pemikiran terbuka dan jangan bebal jangan bebal kalau ada pengetahuan baru anda jangan dulu tolak simpan saja itu sebagai satu hal yang bisa jadi ini merupakan data tambahan yang suatu ketika suatu hari suatu ketika nanti akan ternyata adalah puzzle yang hilang untuk menutupi atau melengkapi puzzle yang ada data yang ada dalam pikiran kita oke ya pertanyaan berikutnya dari kawan kita dari Cirebon Ayy Matup ini Ahmad sebetulnya namanya atau Ahmad Ayy Matup beliau ini juga fans saya kayaknya dari dulu dari mulai tahun 2010 mungkin atau 2009 sudah sering berkomunikasi dengan saya sampai saat sekarang belasan tahun pertanyaan adalah begini bagaimana menyikapi dunia spiritual dan klinik di masa yang akan datang bagaimana menyikapi dunia spiritual dan klinik saya pikir kalau untuk dunia spiritual kita sudah sering membahasnya kalau untuk dunia klinik klinik ini agak sulit untuk mendefinisikannya karena setiap orang itu mungkin mempunyai definisi yang berbeda tapi oke lah kita deskripsikan aja ya klinik ini di dalam masyarakat kita itu erat kaitannya dengan ritual kegaipan atau keparanormalan atau perdukunan dengan menggunakan ritual-ritual yang menggunakan sesajian dupa atau segala macamnya sebagian orang bukan mengatakan itu klinik tapi lebih ke arah budaya lebih ke arah kebudayaan kearifan lokal sebagiannya lagi di era posmo dan modret saat sekarang ini berbagai macam informasi baru masuk orang sudah lagi tidak mempercayai dengan hal-hal yang berbau klinik yang kira-kira ber berapa namanya berwarna kegaiban berwarna keajaiban apalagi sekarang ini mungkin seorang anak muda yang sekarang melanglang buatan untuk meruntuhkan para penipu yang mengaku dukun itu si pesulap merah saya juga sebetulnya tidak sepakat juga dengan tindakannya karena dia adalah seorang anak muda mungkin baru saja muncul beberapa tahun yang lalu mungkin orang-orang yang seangkatan saya dari tahun 90-an sudah belalang buada di dunia para keparanormalan atau dunia spiritual itu memahami bahwa sebetulnya juga katakanlah itu jimik adakalanya jimik ini adalah efektif untuk mengendalikan pikiran pasien untuk merubah atau memperbaiki atau mengobati sakitnya atau merubah hal yang tadinya buruk menjadi lebih baik atau memperbaiki hal yang tadinya kehidupannya cara berpikirnya buruk kemudian memperbaikinya menjadi lebih baik ada kalanya klinik ini juga apa namanya apa namanya jimik ini juga dipergunakan untuk mensugesti karena sebagai satu contoh ya contoh waktu saya masih di Bekasi satu ketika ada seorang ibu muda datang ke tempat saya kemudian dia bercerita bahwa setiap hari penyakit dia mempunyai mendapatkan sakit perut ketika matahari terbenang dia sudah mendapatkan sakit perut dan kemudian dia berpikir bahwa ini adalah santet kemudian semakin lama semakin ini kalau dia sudah berpikiran begitu kan ini semakin liar dia berpikir karena berpikir karena pikiran yang liar itu kemudian dia pun mulai menduga-duga dan berasumsi tapi sayangnya asumsinya ini jadikan kepastian ini pasi yang santet ini adalah saudara saya karena berhubungan dengan warisan misalkan dia pergi ke A seorang dukun diiyakan bahwa dia kena santet kemudian berobat sudah uang habis sekian juta ternyata penyakit tidak sembuh pergi ke dukun B begitu juga pergi ke Kiai C begitu juga pergi ke Ustadz D begitu juga datanglah ke saya penyakitnya datang ke saya ini uangnya sudah habis kebanyakan begitu sih apa dia bilang ketika pertama kali bertemu sama saya Pak saya kena santet dan diceritakan segalanya termasuk bahwa mengelih harta warisan yang harus dibagi-bagi kemungkinan besarnya adalah itu saya mengiakan kemudian dengan cara saya dengan jimik katakanlah demikian ya wahai pesulap merah saya mengeluarkan pakunya saya mengeluarkan segala macam yang menurut dia itu adalah santet tapi ketika itu juga dia tersugesti bahwa penyakitnya telah sembuh kemudian secara sikis menjadi lebih baik dengan demikian saya akan bisa mengobati penyakit perutnya yang mah mungkin mah tadi menjadi sehat dengan memberikan apa namanya saran-saran kemudian mengurut di tempat tertentu memberikan energi dengan prana dengan cara saya lah dan akhirnya sembuh tapi yang perlu diperbaikan sikisnya dulu selama sikisnya itu menolak dan percaya bahwa dia adalah kena santet maka akan sulit untuk diobati oke ya kalau menurut Ayimatuk bahwa klonik itulah hal-hal yang demikian saya pikir mungkin ke depan jimik-jimik ini sudah lagi tidak valid untuk di masa sekarang jimik-jimik yang sudah lama mungkin ke depan akan ada jimik-jimik baru atau mungkin juga jimik-jimik yang diciptakan dengan menggunakan digital jimik-jimik digital jimik-jimik melalui apa namanya sistem komputerisasi entahlah gak tau lah saya bisa jadi demikian kan oke kawan-kawan dari tiga pertanyaan tadi dari kawan kita Kang Sonson dari Bandung kemudian Syama dari Singaraja Bali kemudian Ayimatuk dari Cirebon Jawa Barat terima kasih Anda telah bertanya pada saya dan untuk kawan-kawan yang lain yang ingin bertanya silahkan melalui telegram atau langsung ke WA saya atau telegram yang apa namanya deskripsi sudah ada di bawah ini ya kemudian untuk WA saya Anda boleh lihat di Facebook Indi Sujawe disitu ada nomor WA oke ya terima kasih saya tunggu pertanyaannya suung sajalah Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati